Mengerikan, muncul Gotoh di harga Rp 6.060 Apakah mau ke situ? Kita akan membahas ya mengenai dari saham Gotoh ini yang paling banyak dinanti-nanti oleh beberapa server kami untuk kita ulas Dan apakah saham Gotoh ini itu bakalan ke situ? Dan Pak Firman ini dapatkan informasi bahwa saham Gotoh ini bakal ke situ itu dari mana? Dan seperti apa artinya mengenai dari saham Gotoh ini? Kita akan ungkap ya semuanya untuk kalian Nah topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini Bapak Ibu ya Ini ya dari investor.id Hari ini kami buat konten pada tanggal 16 September pukul jam setengah 5 sore Ini ada tulisan transaksi misterius jadi sinyal kebangkitan saham Gotoh Nah kalau kalian mungkin sudah membaca ya mengenai hal ini Ini ada transaksi misterius di pasar nego Setelah kita ubek-ubek apa itu ubek-ubek Jadi kita cross-check ternyata ada yang fenomenal Ya itu apa sih Pak Firman kok yang fenomenal Apakah saham Gotoh ini akan digarap sampai ke situ? Sebelum kita membahas lebih dalam lagi disclaimer Bapak Ibu kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Dan untuk kalian jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham Nggak nyerocos aja Oke kita akan bedah Bener nggak sih bahwa ada transaksi di pasar nego di saham Gotoh ini Kita cek bener nggak Nah ini kita sudah dapatkan Kita cek ya untuk kalian Nah seperti ini Kita akan besarkan ya Barangkali kalian itu pakainya HP Dan untuk kalian yang masih nonton video kali ini di jalan atau di mobil Hati-hati Bapak Ibu ya Jadi hati-hati ya Nah kalau kita bisa dicek Gotoh ini kemarin ya di pasar nego itu Ada transaksi misterius ya di sini Nah kalau kita bisa cek ya bahwa di saham Gotoh ini kemarin ada transaksi misterius atau senyap ya Jadi artikel berita tadi itu memang valid kejadiannya bahwa ada transaksi misterius ya Di saham Gotoh bahwa ada nilai transaksi mencapai 81 juta lot di harga 51 Ini di pasar nego Siapa membelinya yaitu adalah KI Nah kalau kita telusuri ya bahwa KI ini itu mereka ya adalah emitternya Nah yang kemarin itu sempat klarifikasi ya bahwa mereka akan buyback di saham Gotoh ini Nah brokernya itu adalah KI Nah itu terjadi di pasar nego Nah kalau media masa yang masih viral mengenai hal tersebut Wah ini transaksi di pasar nego itu siapa pembelinya Loh ini kan sudah dikasih tahu Nah kalau kalian itu sering nonton channel ini ya Kalian pasti up to date beritanya Dan bahkan kalau saya ya gak bahas dari saham Gotoh ini itu Dimarin para netizen mimin Wah Pak Firman kemana ini Pak Firman kemana Tapi mereka sudah mengerti kalau misalkan Kalau saya itu gak ngonten pasti ini masih ada di luar kota ya Atau ngisi kegiatan Nah kebetulan kemarin juga kami mengisi kegiatan di luar kota ya Ke universitas ya seperti itu Oke kita kembali lagi mengenai dari saham Gotoh ini Ini ya Nah saham Gotoh ini itu Ternyata ada yang lebih fenomenal lagi Bahwa di pasar nego Itu ada yang mau ngejual di harga Rp6.060 Ya sejumlah ini Ini ya Terus ada yang juga yang mau pengen Ngejual di harga Rp4.000 Ya Terus di harga Rp5.900 Ya Dan untuk di pasar nego ini Ya kalau kita lihat ya Yang ngebit Yang kepingin beli ya Di harga Rp51.50.000 Rp4.900.000 Rp30.000.000 Rp25.000.000 Rp4.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000 Ini mereka Siap untuk dijual di pasar nego Nah biasanya kalau mereka jualnya kok murah Pasti mereka dapatkan di harga Rp1.000.000 Nah Rp1.000.000 itu siapa yang mereka punya barangnya di saham Gotoh ini Biasanya direksi dan lain sebagainya Yang mereka Itu dapatkan ya Jumlah dari saham Gotoh ini Terus Karawan Gojek itu Ya mereka juga dapatkan jumlah sahamnya Ya Dan Gotoh ini itu sangat fenomenal Ya Ya kayak gitu Bahkan ya Sapa berkami Yang Kemarin ya Pengen beli di harga Rp50.000.000 Nah disitu ada beberapa sentilan netizen Wah Ya Yang sekarang pada diem Ya Mau dibeli di harga Rp25.000.000 saja mereka Ya mau beli ya Ya seperti itu Itu artinya apa Bahwa saham Gotoh ini itu ada kinerja yang cemerlang Ya Ini Nah Terus Siapa Pak Surman sebelum saham Gotoh ini itu mengarah ke situ Kalau misalkan ke situ ya Pak Firman ya Siapa yang sudah persiapan Nah kita bisa deteksi dulu Siapa ini Pemilik lapak dari saham Gotoh Kalian harus Ijin dulu Sama yang sudah punya Barang di saham Gotoh ini Siapa Pak Firman yang membeli barang di saham Gotoh ini Nah kalau kita lihat dari bulan Apa namanya September Transaksi yang paling besar itu ada MG Itu mencapai 69 juta lot Terus YU Peringkat kedua AK21 Nah sisanya ya ini ya Para beberapa retail yang ikut Ini ya Meramekan Nah Satu sisi mereka siapa lagi Pak Firman Kalau kita cek ya selama 3 bulan Nah ada yang bilang Ini Pak Firman kok kenapa Kok ngeceknya Yang 3 bulan Gak yang 1 tahun Gak gitu Nah jadi Satu sisi Tiap emiten itu Mengakumulasinya itu beda-beda Bapak Ibu semuanya Ada yang 3 bulan Ada yang 1 tahun Ada yang 5 tahun Jadi ketika saham ini itu turun Mereka itu borong Kenapa? Karena mereka itu tahu Bahwa Perusahaan ini itu punya Masa depan yang cerah Dan untuk dari saham Gotoh ini Bagaimana Ya kalau kalian itu Sudah mengerti Sudah berlatih Di saham Gotoh ini Kalian pasti akan Punya yang namanya Intuisi Apa itu intuisi Pak Firman? Di kelas kami itu Sudah kami jelaskan Ya Bagi kalian yang pengen masuk Di kelas kami Nanti di akhir sesi Kita bahas ini dulu Nah Kira-kira Dalam 3 bulan terakhir Siapa Pak Firman Yang transaksi Cukup gede Di saham Gotoh ini Ya ternyata adalah MG lagi Mereka memborong Sekitar 285 juta lot Dan untuk YU sendiri Mencapai 163 juta lot Dan peringkat ketiga Ada AK Ya Mereka borong Sekitar 93 juta lot Nah satu sisi Yang masih sisa Barangnya yang paling banyak Itu siapa Pak Firman? Nah inilah ada AK BB, KI, MG, YU Nah disini yang mereka Ya masih punya barang Ya Kayak ini sisanya Nah Ini ya Mengenai dari saham Gotoh ini Nah kira-kira Pak Firman Ya Mengenai dari Saham Gotoh ini Itu siapa yang transaksinya Cukup signifikan Nah Kalau kita lihat ya MG ini bukan Sembarang MG Ini MG nya Bukan MG Retail ya Yang dipakai Ya Jadi Kalau kita lihat Pas waktu closing kemarin Ya Ini ada transaksi Yang misteris juga Ya Dia pakai broker MG Itu membeli ya Dari beberapa retail Ya jadi mereka borong nih Ya MG ini Transaksinya cukup gede ya Di MG Di Gotoh ini ya Di pada Pas waktu closing Ya ini Ini bukan Sebarang MG ini Ya Ini CP Jualan Dan terus juga MG ini juga Nerima Ya dari Buangan asing Ya Mereka ini masuk Nah Nah Tuh Ya Banter ya Tuh Lihat Wah Ayam ini Nah Ini terus juga Meramekan dari Saham futur ya Yang untuk digurangkan Terus Meramekan dari brand Terus Ahab Ya Ini Ahab Silahkan Kalau kalian itu Sudah ngerti Mengenai hal ini ya Ini juga Rame Saham-saham Yang digerakkan Sama MG Silahkan kalian bisa Dicek Ya Kayak gitu Nah Jadi Bisa detail Siapa yang Sudah meramekan Mengenai hal tersebut Ini mengenai Dari Saham Gotoh ya Bapak Ibu ya Nah Di Saham Gotoh ini Juga ada Transaksi yang sangat Fenomenal lagi Apalagi Pak Firman Pak Firman ini Di kontennya itu Bikin kami Penasaran Ya Penasaran Apalagi ya Jadi untuk Di Saham Gotoh ini Kalau kita cek ya Ada yang beli Jumlah Nilai yang sangat Fantastis Ya Di Saham Gotoh ini Nah itu Mereka Pada Bulan September Ya Kalau tidak salah September atau Ketubur ya Itu ada yang beli Ya Seharga 300 400 San Ya Coba Agustus Cacet Ya Disini Nah disini ya Terjadi Transaksi Mesir juga Di Pasar Nego Ya Pada Bulan Juni Ya Juni Ini PD ini Memborong ya Seharga premium Di harga 430 Ya Dan Uang yang mereka Siapkan itu Sekitar 140 140 Koma 9 140 Juta Lot Ya Ini Nah silahkan nanti Kalian bisa dihitung Nah kenapa kok ini kok Dipecah nilai Frekuensinya Pak Firman Ya jadi harus dipecah Jadi biar Satu sisi Oh ini Transaksi hal yang wajar Karena disitu Mereka Belinya Ya Seharga Segitu Nah Kenapa kok mereka Bertransaksi di Pasar Nego Kalau Bertransaksi di Pasar Reguler Wah geger lagi Kenapa Ya nanti Sahamnya itu bisa Arah Secara tiba-tiba Dan nanti Berimpact kepada Emitternya Nah makanya ini Ya sudah Transaksi di Pasar Nego Saja Ya jadi ya Aman Nah Kira-kira Retail kayak kita itu Bisa transaksi Enggak Pak Firman Di Pasar Nego Ya ada yang bilang Seperti itu Bisa Ya dengan catatan Nanti kalian Itu cari Sellernya Nah bagaimana Mekanismenya Di kelas kami Itu juga Saya bedah Mengenai hal tersebut Wow Ya Dan ini ya Biasanya Praktek kayak gini tuh Dilakukan oleh Beberapa Insider Ya Lupa Pak Firman kok Jangan-jangan Insidernya dari Sam Goto ini Ya Kayak gitu Enggak Saya Saya cuma retail Biasa kok Ya Seperti itu Nah Ini mengenai dari Sam Goto ya Ini apakah Nanti bakalan Kesitu Jawabannya Bisa gak Pak Firman Sam Goto itu Bisa kesitu Jawabannya adalah Bisa Dengan catatan Mereka harus Punya barang dulu Banyak Ya Nah Bagaimana cara Nanti menaikkan hal tersebut Gampang Mudah Loh Gimana mudahnya Pak Firman Ya Orang yang beli Ini jutaan lot Bisa Bisa Ya Cuman Ya mereka ya Sedangnya harus main Yang secara Realistis Karena Kalau misalkan Mereka itu Mereka dengan tanda kutip ya Mereka mainnya secara Asal-asalan Atau Ugal-ugalan Nanti ya Bermasalah Mengenai dari Undang-Undang kita Nah Disini Yang saya katakan itu Saya bukan untuk Bermaksud Mengajak kalian Untuk beli dari Sam Goto ini Menjual atau Membeli Pokoknya terserah kalian Saya enggak Menyuruh ya Semuanya disclaimer Tapi ini untuk Mengedukasi Mengenai Studi kasus Semuanya di Sam Goto ini Bisa enggak Pak Firman Kesitu Bisa Nah terus Kalau Predisinya Pak Firman Bisa sampai ke 20 ribu Bisa enggak bisa Dengan catatan Mereka itu harus Punya barang dulu Ya Contohnya Ada enggak Pak Firman Emitten Yang Diterbangkan seperti itu Ada Apa Ya kayak ini Oh Ya Nah ini Sam Arto Bisa enggak Oh tentu saja bisa Kenapa kok saham ini tuh Bisa terbang kayak gini Nah karena mereka itu Masih berupaya Untuk memperbaiki Laporan keuangan Dan lain sebagainya Satu sisi juga Mereka Sering untuk Bayback Ya jadi Jumlah saham yang Beredar itu Mereka Tarik kembali Otomatis Nanti ya bisa Diterbangkan Sampai ke Berapapun Jadi suka-suka Bandar Ya kayak gitu Nah ini Pak Firman Nyebut kayak gitu Aman gak Pak Firman Aman Ya Karena satu sisi Kita itu Untuk mengetukasi Kepada masyarakat Ini loh Ya Saham-saham Yang Biasanya dilakukan Oleh beberapa Oknum Ya kayak gitu Nah Makanya kita itu Harus melihat dulu Ya Di kasusnya Kenapa kok saham itu Bisa terbang tinggi Kenapa kok saham itu Bisa turun Kenapa kok Saham ini kok bisa rame Itu kenapa Itu degelas kami Juga saya sebutkan Mengenai hal itu Tapi Enggak secara Detail yang secara umum Secara Secara umum ini ya Jadi kalau Kita sebutkan Mengenai hal itu Cuma secara umum Tapi kalau secara khusus Di kelas kami Kenapa Karena kami gak mau Mengganggu kepentingan Orang lain Titik Karena jujuan kami itu Di pasar ya Cuma cari juan Nah Kayak gitu Oke kembali lagi Mengenai dari saham goto Nah Saham goto ini Nah kira-kira Kalau kita lihat Untuk saham goto ini Bagaimana Ya Kita lihat dulu Secara teknikalnya Bahwa Saham goto ini itu Kemarin juga Sudah saya notif Ya Saham goto ini Dia mau bulis Ya Kenapa Karena Dalam saham itu Ada Tiga Fase Ya Fase trend Dalam saham Ya Dia sudah mengalami Yang namanya Uptrend Terus Down trend Terus yang kedua Ini adalah konsolidasi Dan fase yang ketiga Yaitu adalah Uptrend Nah Uptrendnya ini Ditopang dari mana Kalau kita lihat Secara Moving Average Di MA5 MA20 Dan juga MA100 Bahwa Saham goto ini Berada di situ Nah Kalau kita lihat Ya Candlenya ini Kayak gini ya Nah Kalau di alumni kami Tau lah Ini apa ini Ya Kayak gitu Nanti kalian juga Di kelas kami Juga akan bedah Itu semuanya Nah Kembali lagi Mengenai dari saham goto Nah Apa sih Pak Firman Kenapa kok Saham goto ini Itu Banyak sekali Peminatnya Dan Banyak sekali ya Nilai transaksinya Di saham goto ini Bahkan Pak Patrick Walujo itu Pusing Pusingnya kenapa Jadi Kinerja perusahaan Sama harga sahamnya Itu gak menyerminkan Ya Jadi ini olah-olah Mereka para trader profesional Ya Para orang-orang Yang sudah ahli Di dunia pasar modal So far Orang-orang yang Di pasar modal itu Dinamis Jadi karakternya Itu beda-beda Ada yang senior Ada yang baru Pemula Ada yang Ikut-ikutan Dan ada yang Gak beli Tapi disitu Sok tahu Ya Kayak gitu Jadi sangat dinamis Jadi inilah upaya Bursa efek Indonesia itu Memasarkan ya Produk investasinya Khususnya di saham Nah Kembali lagi mengenai Dari saham goto ini Nah Apa sih Kok mereka itu Kok berebut di saham goto ini Dan Saham goto ini Sangat fenomenal Dan media masa itu Sering Membahas mengenai Dari saham goto ini Termasuk Pak Firman Karena atas dasar Dituntut 14.000 lebih ya Subscribernya ya Banyak Nah Jadi kayak gini Bapak Ibu ya Bahwa saham goto ini Kalau kita cek Dari Total penjualan itu Terus meningkat Yang tadinya 3,3 triliun Kini naik menjadi 7,7 triliun Ya Itu dari penjualannya Sehingga Net income nya Itu yang tadinya Rugi 13,6 triliun Kini sudah mengecil Menjadi 2,6 triliun Itu artinya apa Silahkan Bapak Ibu Bisa dicerna Karena apa Karena Untuk investor pemula Ya Yang masih awam Mereka itu Cuma melihatnya Warna hijau sama merah Gak ngerti Mengenai Ini tuh Dia makin membaik Kedepannya Karena apa Karena dulu itu Ketika IPO Pas di harga 400an Itu ternyata Ruginya besar Tapi ya juga Banyak Yang terasa Di situ Ya Alhasil Mengenai kinerja saham Gotoh ini Kayak gini Dia masuk di Indeks LK45 Ya LK45 Itu apa sih Pak Firman Indeks LK45 itu Jadi Di bursa efek itu Ada 900 emiten Yang melantai Di bursa efek Nah Saham Gotoh ini 45 yang terbaik Dari apa Ngukurnya Nilai transaksinya Ya Jadi ini akan Direkomendasikan Untuk Asing Sama investor yang Nilai asetnya Jumbo Jadi di atas 100 juta Ya Ini akan Direkomendasikan Ini loh Ya Ini Emiten Kami Yang Pasarnya itu Rame Nah Alhasil Mengenai Dari Asing ini Itu Dia Itu ya Tertarik Mengenai dari Saham Gotoh Nah Asingnya Bagaimana Pemborongannya Pak Firman Ya ini Yang sudah Saya katakan Pada waktu Di harga 50 Ya Asing itu Pada tanggal 2 Agustus Sampai Tanggal Ini ya 20 Agustus Mereka Terus Memborong Nah Padahal Retail Ya Kayak Pak Firman Ini Ya Itu Maki-maki Wah ini Saham busuk Gak usah Beli dan lain sebagainya Kayak gitu Ingat Saya gak Fanatik Mengenai hal tersebut Karena satu sisi Saya disini itu cari cuan Jadi gak fanatik Wah ini saham busuk Ini saham gak jelas Oh ini saham kampret Ah pokoknya enggak Saya gak fanatik Saya rangkul semuanya Orang-orang yang mereka Lebih ke passionnya Ke fundamentalis Laporan keuangan Dividend Dan mereka gak mau Yang untuk trading Ya Itu semua saya rangkul Tapi disitu Saya kuatkan Kuatkan dalam hal ini Bagaimana Oh kalau kalian itu Berangkat dari Pak LKH Oh kecaranya kayak gini Saham-sahamnya Ya Oh kalian berangkat Dari para scalper Caranya kayak gini Ya Oh kalian lebih ke teknika analisis Ya kalian caranya kayak gini Jadi semua di kelas kami itu Saya rangkul semuanya Silahkan Bapak Ibu itu Kembangkan Mengenai hal tersebut Tapi dengan catatan Ya tak dampingin saya Ya kayak gitu Makanya ya di kelas kami itu Ada beberapa DNA Ya Kayak gitu Oke kembali lagi Mengenai dari saham goto Nah Nah saham goto ini itu Bagaimana Kedepannya Ya mereka masih terus Berupaya untuk Masuk dari saham goto ini Ya Masuk Jadi yang mengendalikan Mengenai dari saham goto ini Siapa Retail atau Kepublik Ya Retail sama publik Sama aja gak Sama Bandar Block Trader Sama Investor Kakak Tapi disitu Enggak terjari Mengenai dari institusi Maksudnya kemana Publik juga Nah jadi Ya Mengenai dari saham goto ini Yang mereka Ya Khususnya bagi para investor Pemula itu Melihat dengan statement Seperti ini Bapak Ibu ya Wah ngapain nih Saham goto ini Kok dibeli Ya Ini kepemilikan publiknya Itu banyak loh Pak Firman Ya Gak apa-apa Bapak Ibu Jangan Diangan di itu Karena ya Mereka Literasinya Seperti itu ya Dalam hal ini Saya juga Setuju Mengenai apabila Saham yang Dimiliki publik Banyak itu Sahamnya gak bisa Gerak kemana-kemana Betul Saya setuju Mengenai hal itu Itu teori lama Tapi sekarang itu Ada sebuah Temuan terbaru Ya Bahwa teori itu Bisa Terpecahkan Dalam hal ini Oh ternyata Publik itu Belum tentu Mereka retail Ya Kalau isinya Pak retail Ngeri Tapi yang terjadi Dari saham goto ini Itu Oh ternyata itu Ya Investor kakapnya Nyamar dari retail Contohnya Pak Firman Ya Kayak tadi ya Saya sebutkan Kayak KIPD Dan lain sebagainya Ini ada yang masuk Terus AMG juga Mereka beli Sekitar 300an juta lot Mereka juga termasuk retail Publik Ya Ya Kayak gitu Nah ini Jadi Mereka itu Yang suka Sekik video Melihatnya dari sini Setelah saya telusuri Dan lain sebagainya Ternyata Retail yang benar-benar Retail itu Cuman 10% Sisanya kemana Kalau kalian Kalau kalian tak lihatkan Salah satu retail Yang masih tergolong ke publik itu AMG belinya berapa Nah disitu Ini Nah Ya Yang tidak tahu Bawa channel holding Sekian 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 Terus di saham goto ini juga Astra itu beli dari saham goto Loh Maksudnya kemana Kalau tidak masuk ke sini Ke Kepu Kepublik Yang kedua Terus telkom Telkom masuk kemana lagi Ya Ini gak ada loh Mana Masuknya ke Kepu Kepublik Pertanyaannya Telkom Sama Astra itu Mereka beli itu Satu lot Dua lot Gak mungkin Pak Firman Gak mungkin sampai dua lot Dan lain sebagainya Nah Silahkan kalian bisa dicermati Ya Makanya Channel ini Nah Mengenai dari saham goto ini Kalau Misalkan saham goto ini Jatuh Ini biasanya Beberapa Netizen julidnya itu Berkumpul Ini kami Gak apa-apa Biar rame channel ini ya Oke Saya gak akan benci kalian Tapi Saya juga cinta kalian Tanpa adanya kalian Mungkin channel ini Gak bisa besar Wah Salah satunya channel yang Netizennya Di rambut itu Cuman ini ya Kalau yang lain Dimatikan komentarnya Oke Ini dari saham goto ini Nah Ini kan saham goto ini tuh Salah satu saham teknologi ya Pak Firman ya Bagaimana terkait mengenai Dari the Fed yang Dia akan menurunkan suku bunga Apa terhadap hal tersebut Nah ini yang Banyak yang dicandakan Nah kalau kita lihat Ya Kalau kita lihat dari stok RSI nya Bahwa IISG kita itu Dia masih bulis Apa itu bulis Jadi sahamnya tuh naik Ya Dia berada di MA 5 Nah dan juga di MA 20 Serta di Ini ya Di MA 100 Ya Artinya apa Bahwa IISG kita itu menarik di mata Asing Ya Loh kenapa kok bisa menarik Ya karena satu sisi IISG kita itu masih naik Ya Dan dia kuat Ya Makanya Mengenai dari saham teknologi ini Ya dilirik oleh beberapa Mereka Para investor asing Ya Nah biasanya yang menjadi penopang IHSG itu Bisa naik itu apa Jadi saham-saham Kayak Ya Perbankan Ya Dan disini kita Tak lihatkan ya Nah disini Ini juga Edukasi juga untuk kalian Kalian Bosan gak kalau kita Durasinya lama-lama Tapi gak apa-apa Karena target kita itu Banyakan investornya Itu para pemula Dan usianya Mohon maaf ya 35 tahun ke atas Jadi ya Mohon maaf yang Untuk yang profesional Dan lain sebagainya Mohon maaf ya Kita Masih tahu ke Yang pemula Ya kayak gitu Oke lanjut lagi Nah jadi kayak gini Bapak Ibu ya IISG kita itu Yang menjadi pendorong Nilai transaksi Paling besar itu Di saham BBRI, Adaro, BBCA, Telkom, BMRI, Saritoga, Goto, Pani, Aman, dan juga BPNI Jadi mereka Penyumbang IISG kita Salah satunya di saham Goto Ya Dan untuk saham Goto ini Peringkat Pertama jumlah nilai Volumenya Jadi yang rame Saham yang rame itu Di saham Goto Ya Nah Untuk di saham Goto ini Ada 3 klaster Ya Yang Banyak transaksi Ada yang Retail kayak saya Terus ada yang Orangnya Ya mungkin Pendapatnya juga besar Dan ada yang Investor kakap Ya Di saham Goto ini juga Ada transaksi disitu Sukanya Ya Nah alhasil Mengenai dari saham Goto ini itu Digeber Naikkan Ke atas Ya Nah kalau kita lihat Dari stok kersenya Dia Masih Jenuh Jual Ya Masih jenuh jual Ya Alhasil Bahwa saham Goto ini itu Masih akan Naik Ya Bisa ke situ Tidak apa firman Bisa Dengan catatan mereka Harus kuasai dulu Minimal Itu Mereka kuasai sekitar 70% lah Atau 80% Tapi faktanya Dari beberapa Bandar ya Dari blok trader Ya Itu masih berebut Di saham Goto ini Bahkan kalian Mau ngantri Di saham Goto ini tuh Sehari Dua hari tuh Gak dapet ya Kayak gitu Nah itu ada Cara juga di kelas kami Agar bisa dapatkan Harga Spesial Di saham Goto itu Ada triknya Semua ada Semua Ya Kayak gitu Ini ya Mengenai dari saham Goto ini Pak firman Loh Ini pak firman ini Sebenarnya siapa sih Apakah pak firman Seorang yang ahli Enggak Saya juga sama Seperti kalian Ya Saya juga Satu sisi Ya kena geprek juga Ya di saham Ya Nah ini ya Biar bisa Untuk menjelaskan Untuk kalian Ya Nah disini Bapak Ibu Ya Saya juga Kena Guyuran juga Ya Juga ada yang Merah-merahnya juga Tapi saya positif Dalam hal ini bagaimana Saya batasi resiko Ya Mohon maaf Saya sensor Untuk emitennya Dan juga nominalnya Ya Bapak Ibu Ya Mohon maaf Jadi Yang terpenting Kita bagi para investor Pemula itu Bagaimana sih Caranya Biar bisa Secara konsisten Lu ini ya Saya kelola Cuman 16 hari aja Hasilnya bagaimana Ijo kan Ada yang merah Gak apa Ada sama Kayak kalian Ya Cuman disini Kita itu Kata saya pribadi Bagaimana sih Cara Trading yang benar Investasi yang benar Di pasar saham Biar kita gak FOMO Ya Yang terpenting itu Hasilnya itu Untung Ya Ini Saya juga diusir juga Tapi tenang Ya Gak perlu khawatir Karena saya sudah Diverifikasi Aduh 30 menit Bapak Ibu Gak apa-apa ya Oke Lanjut lagi Badan sudah saya ungkap Mengenai dari Saham Gotoh ini Dan Secara fundamental Terus Ada transaksi Mesteros di saham Gotoh ini Sudah saya ungkap juga Dan Bagaimana Kedepan Mengenai dari Saham Gotoh ini Pak Firman Ya Ini yang Kalian tanyakan Nah Kita ke strateginya Berhubung Marita Saham Kabar kami itu Lebih ke Invest sama Kesuing Dan yang untuk Trading ini Yang beringat Yang ketiga Kita ke situ dulu Ya Bapak Ibu Nah Kalau kalian Itu tujuannya Untuk investasi Silahkan Kalian itu Bisa tunggu Mulai dicicil Di harga Rp60 Rp57 Dan juga Di harga Rp56 Itu mendoknya Kalau turun lagi Ke Rp50 Pak Firman Ya nunggu dulu Ada momentum Tahun depan Ya Tapi satu sisi Ya itu Sudah terdiskon Banget lah Ya kayak gitu Nah Apakah saham Gotoh ini Bakal ke Rp50 lagi Ya kalau diijinin Ya sama MQ itu ya Bisa Bisa Nah kalau enggak Wah Parah lagi Ya Silahkan kalian bisa Ngantri di situ Tunggu dulu Ngayun Nah Untuk dari saham Gotoh ini Sudah terconfirm Ya dari MA100 Yang artinya Bahwa Harga saham Di saham Gotoh ini Masih kuat Untuk naik Ya apabila Kalau apabila Di saham Gotoh ini Turun sampai ke Rp55 Maka dia itu Enggak kuat Ya Atau di harga Rp50 Jadi ya Diam dulu Di situ Ya Nunggu nanti Mereka Akumulasi lagi Pertanyaannya Apakah kalian itu Kuat enggak Mentalnya Karena untuk Beli di saham Gotoh ini Ya Sedangkan kalian harus Punya trading plan Risk management Kalian itu Sudah tertata Kalau belum tertata Ngeri Kalian cuma Ikut-ikutan Ngeri Dapatkan dari Influencer yang Enggak bertanggung jawab Ngeri lagi Itu Parah Ngeri banget Ya Kayak gitu Nah Apa kelebihan Dan juga kekurangannya Mengenai Dari kalau kita itu Ngantri Pak Firman Jadi Kelebihannya Kalian itu Akan dapatkan Harga di Berapapun supportnya Ya Itu kelebihannya Nah Kalau kelebihannya Dari ngantri Pak Firman Misalkan saya mau ngantri Di harga Rp55 Ya Kalian akan dapatkan Harga yang terbaik Itu ya Atau Best price Nah Kalau kekurangannya Pak Firman Kekurangannya Kalau kalian itu Average down Ya Untuk yang investasi itu ya Itu nanti kalian Kehabisan peluru Pelurunya apa Dalam hal ini Ya Uang kalian Ya Sudah masuk Waduh Sudah habis Pak Firman Sudah gak bisa ngapa-ngapain Gak apa-apa Ya Lagi itu gak apa-apa Ya Itu kelemahannya Nah Terus Kalau kelemahannya Mengenai Dari Ngantri itu Pak Firman Yang saya pengen ngantri Di harga Rp55 Atau ke harga Rp50 Lagi Kalau turun lagi Kelemahannya Kalian itu nanti Gak dapat barang Ketika dia cuman mantulnya Sampai ke harga Rp59 Dia terbang lagi Naik ke atas Itu kelemahannya Oke ya Clear Itu Untuk yang swing Sama yang invest Terus Untuk targetnya Kalau kalian itu gak sabar Kalian bisa Jual di harga Rp63 Jadi di area situ ya Bapak Ibu ya Dan kalau kalian itu Lebih sabar lagi Kalau kalian imannya kuat Nanti kalian bisa jualan Di harga Rp92 Sampai ke harga Rp110 Kalau lebih kuat lagi Nanti kalian bisa jualan Di harga Rp119 Dan juga di harga Rp120 Nah kalau kalian itu Lebih kuat lagi Nahannya Bisa sampai ke Rp440 Dan juga ke harga Rp1.000 Bisa gak? Bisa Dengan catatan mereka harus Punya barang dulu Tapi ya Itu Yang harus kalian temukan Valuenya Dan juga kuatnya Kayak gitu ya Kayak gitu Nah Setelah kita ke swing Sama ke invest Kita ke yang day trading Ya Pak Firman Juga diramut dong Yang sukanya day trading Ya Boleh Ya Di sini kalian bisa Antri dulu di harga Rp60 Nanti bisa jualan di harga Rp61 Dan juga di harga Rp62 Kalau digarap lagi Nanti kalian bisa jualan Di harga Rp63 Kalau untuk day trading Stop loss Gak paham stop loss 1-3% Nah stop lossnya di harga berapa? Rp59 Ya Seperti itu Jadi kalian manfaatkan hal tersebut Nah Untuk trading di saham Gotoh ini tuh Porsinya pakai besar ya Bapak Ibu ya Jadi porsi besar Kenapa kok porsi besar? Karena volumenya besar Nah Kalau kalian itu Porsinya kecil Ya Mohon maaf Ya jadi nanti keuntungan Dan juga ukuran Mengenai dari keuntungannya Juga kecil Ya Tapi kalau di saham Gotoh ini Ya kalian cuma satu tik aja Sekali hantam itu Kayak Pak Daniel ya Sekitar berapa miliar Kayak gitu Ya untungnya juga gede Ya Karena ya salah sisi Saham Gotoh ini tuh Rame sekali Ya seperti itu Tinggal sesuaikan trading plan kalian Dan passion kalian Pak Firman Pak Firman Cocok Pak Firman itu melakukan di saham Gotoh ini Seperti apa? Saya melakukan empatnya Swing ya Invest ya Trading ya Dan juga scalping juga ya Ya Seperti itu Ya Jadi ya di kelas kami itu Yang kami bina Bukan dalam hal ini Harus pakai teknikal Jadi semuanya Ya Jadi saya Tidak menekankan Kalian harus bisa Nanti temukan passion kalian itu Sukanya dimana Dan sebagai catatan Saya akan damai kalian Sampai benar-benar Bisa jual secara konsisten Ya Nanti outputnya Kalian sudah bisa Tentu mandiri Atau Bisa kelola dana keluarga Ya Keluarga kalian sendiri Atur kalian sendiri Dan Hal ini untuk penunjang investasi kalian Ya Seperti itu Oke mungkin itu saja Bapak Ibu Pembahasan Segmen Video dari saham Gotoh ya Kita nanti akan membahas Saham yang kedua itu BBRI Terus ada Ada RU Terus apalagi Nanti kita Nunggantara Kita akan bahas semuanya Untuk kalian Ya Untuk kalian yang Kepengen masuk di Kelas kami Silahkan hubungi Nomor yang ada Di bawah ini Ya Mohon maaf Untuk kalian yang Kepengen masuk di Kelas kami ya Sudah beberapa Tahun yang lalu Kita baru bikin Grup sekitar Beberapa bulan ya Kenapa Karena kami juga Harus memikirkan Apa sih Manfaat kalian Ketika masuk Di grup kami itu Setelah kami Sudah memikirkan Itu semua Kita langsung Bikin grup Dan ini Hasil kerja tim kami ya Pada bulan Agustus Kemarin Ya Kita rekomendasi Sekitar 48 Stock yang terdiri Profitnya 38 Dan holdnya 2 Stop loss itu 8 Jadi win rate Sekitar 79% Jadi antara Profit dan juga Lossnya Masih banyak profitnya Lalu bagaimana Caranya Pak Fiman Untuk gabungnya Jadi kalian itu Bisa klik Trading saham ini Diklik saja Nanti kalian akan Masuk di menu Seperti ini Lalu kalian Ada tulisan Tombol gabung ya Silahkan kalian bisa Pencet tombol gabung Setelah itu Nanti kalian bisa Pilih yang Rekomendasi cuan besok Kalau tidak Rekomendasi pas cuan Pilih di antara ini Kenapa Karena kalian akan Dapatkan saham Yang pas cuan Untuk besok Sekitar 1-8 Emitter Setiap badannya Dan untuk target Profit kami adalah 1-3% Dan anda pun Untuk stop lossnya 1-3% Jadi silahkan Kalian bisa masuk Dan untuk Traktir copy Level 3 Level 1 Itu adalah Untuk Silaturahim aja Jadi nanti Kalian dapatkan Informasi Aja Jadi tidak ada Ini ya Apa namanya Rekomendasinya Jadi seperti itu Silahkan kalian bisa masuk Pak Firman Saya Gaptek Bagaimana cara Untuk gabungnya Deskripsi di bawah ini Diklik ya Disitu ada tulisan Bitly kelas Pak Firman Atau kalian hubungi Nomor yang ada di bawah ini Jadi semua Bisa saya layani Seperti itu Kayak apa aja Silahkan kalian bisa Diklik Seperti itu Nanti Setelah itu Nanti kita akan Kirimkan Link yang disini Ada beberapa Pilihan kelas Yang kalian Pengen Atau Inginkan Dan Kita sudah Membiki Beberapa room Yang Kalian inginkan Pengen masuknya Yang mana Nah ini ada Yang pertama itu Kelas Akademi Trading Saham Bulan November Angkatan yang ke-12 Itu cuman 420 ribu saja Namun Kami mohon maaf ya Slotnya Kami cuman 10 orang saja Baru 2 Yang gabung Silahkan Kalian bisa masuk Dan kita Dan kita nanti Agendakan 8 kali Pertama Mohon maaf Cuman 10 orang saja Kita gak Banyak-banyak Silahkan Kalian bisa masuk Nah itu Nanti kalian itu Kelasnya itu Dimulai pada Bulan November Setiap hari Jumat Dan juga Hari Rabu Ya Pukul jam 19 Lebih 30 Waktu Nanti kalian akan Dapatkan materi Ya Nah nanti Disitu juga Dikasih tahu Ya Saya sukanya trading Saya sukanya Pak Lokengong Saya sukanya teknikan analis Saya sukanya Blah-blah-blah Itu semua dibahas Semua disitu Ya silahkan Kalian bisa masuk Tapi Dengan catatan Kami hanya tambung 10 orang saja Silahkan bisa masuk Baru masuk 2 Ya Di tanggal 16 ini Ya berebut Bahaya Ya Nah tapi Disitu Kita gak ada rekomendasi Rekomendasi Hanya pas akhir saja Setelah itu nanti Kalian akan dikasih tahu Bagaimana sih cara Untuk tentukan Saham yang Bakal naik untuk besok Pak Firman Saya sibuk Gak masalah Dapat rekamannya juga Nanti Ya Diskusi kita itu Nanti kalian akan dapatkan Mengenai hal tersebut Ya Dan Kami juga ada yang Level 1 2 3 itu apa sih Pak Firman Jadi ini adalah Cuma rekomendasi Tapi kalian gak dapat Materi Saya gak mau ikut materinya Gak mau kelasnya Saya sudah paham Kita juga ada Ya Level 1 2 3 itu apa Pak Firman Jadi Itu bukan nanti Kalian ambil level 1 Nanti lanjut level 2 Level 2 Enggak ya Jadi Dalam hal ini itu Semakin tinggi levelnya Nanti kalian itu Akan dapatkan Jumlah rekomendasi Banyak Ya Kayak gitu Nah Kalau yang level 4 Itu yang per tahun Kalau level 1 2 3 itu yang per bulan Nah tinggal Kalian tinggal dipilih Nah Terus Pak Firman Saya ketinggalan Yang November Kita juga ada yang Kelas VVIP Yang mungkin Notabene Saya malu Pak Firman Saya Ini masih pemula banget Saya pengennya untuk Jabri sama Pak Firman Ya boleh Itu kami juga Adakan yang VVIP Ya Disitu kalian dapatkan Kalau yang VVIP Itu kalian Dalamkan materi online Rekomendasi 3 bulan Ya Kalian dapatkan Rekomendasi Terus yang Pasti Cuan Medium Itu kalian dapatkan Materi secara online Atau live Ya Secara privat Nah kalian akan dapatkan Rekomendasi dalam 1 tahun Dan juga Plus Live trading bareng Dengan saya Selama 3 bulan Tapi kalau yang itu Enggak dapatkan Live trading ya Hanya Memulai saja Seperti itu Terus kita juga Ada yang last pro Ya Yang Disitu Yang asetnya Agak gede ya Kayak gitu Kita juga Adakan yang Materinya secara online Ya Kita kasih materi dulu Terus ada live trading Bareng Itu Unlimited Unlimited itu Bagaimana Pak Firman Jadi sampai Benar-benar kalian itu Bisa secara Cuan secara konsisten Dalam hal ini Bisa balik modal Enggak benefitnya Wah 2 kali lipat lebih Ya bahkan ada yang 10 kali lipat Silahkan nanti tanya Sama yang alumni Di situ Ya Karena Kita ini ya Mendamingi sifatnya Ya sampai Kalian itu Benar-benar bisa Cuan secara konsisten Nah terus Kita juga ada yang Kelas privat yang offline Kalian ingin yang offline Kita juga ada Ya Kita sediakan Ya itu Kita saat ini Masih ke tempat kalian Kalian itu Rumahnya dari Jakarta Surabaya Malang Jogja Saya ingin ketemu langsung Saya punya tim Dan lain sebagainya Silahkan Bisa di situ Ya Kalian akan dapatkan materi Secara offline Live trading bareng Jadi setiap pagi Sama unlimited Ya sampai Benar-benar kalian itu Bisa cuan secara konsisten Kita ajari di situ Silahkan kalian bisa dipilih Nah Terus Kita juga ada yang Kelas yang khusus Ya Ketempat kalian Ini yang Mungkin Asetnya yang mungkin Agak besar Ya Kita juga Dampingi juga Materinya juga offline Kita ke tempat kalian Juga live trading bareng Setiap hari Unlimited Dan juga Cara jitu Kembalin aset Ya Yang masuk di kelas Kayak ini itu Bisa balik modal Gak pasuman Bisa Ya Modalnya Ya Berapa kali lipat Nanti yang kita dapatkan Sudah berapa kali lipat Ya Jadi ya Kita juga Punya nih Kayak gini Jadi apa bedanya Yang murah Dan juga yang ini Jadi kualitasnya Ya Jadi kalian Setidaknya Silahkan bisa dipercayakan Pengen pilih yang mana Daripada Kalian itu Rugi Puluhan juta Ratusan juta Bahkan kalian trading Dalam satu tahun Kalian gak pernah untung Ya Sudah puluhan tahun Kalian gak Nemukan momentum Ya Saya gak bisa Beger kek Gak bisa Cuan secara konsisten kek Daripada kalian Atau tidak Wah rugi banyak Ya Pratasi sendiri rugi banyak Ya Karena satu sisi Juga pernah saya alami Hal tersebut Dan kelas ini itu Saya pribadi Cuma orang yang Kepingin saja Jadi saya gak Punya ambisi Punya beberapa Ini ya Peserta Saya gak Mendebakan hal tersebut Dan ini cuman Orang-orang yang butuh saja Kalau gak butuh Gak apa-apa Ya Tuh Cuman Ya daripada kalian itu rugi Jadi kita damingi Ya kayak gitu Oke terima kasih Mungkin itu saja Mengenai pembahasan Mengenai dari saham goto ini Kita nanti akan bahas saham yang lain lagi Ya baik Baik kalian Silahkan ya Bisa hubungi Nombor di bawah ini Bye bye Sampai jumpa Nanti malam ya